Apakah semata-mata secara agama hanya persoalan halalnya? Padahal kan dalam kondisi darurat pun, tidak halal pun boleh digunakan. Nah kemudian yang harus dilakukan negara itu Susah juga jawabnya Informasi yang diberikan dokter itu dan kemudian dia memutuskan dalam keadaan tahu itu ya Berarti itu murni risiko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua, selamat salam sehat Indonesia Kembali lagi ya tayangan perdana di awal tahun bersama BCL Talks, Bang Charlie Law Talk Ini sudah lama lockdown ya gara-gara corona ya Sebenarnya sih bukan itu sih Ada alasan yang gak bisa dikemukakan ke publik Nah hari ini BCL Talk dapat kehormatan Diberi rumah baru Di channelnya langgam.id Teman-teman semua Silahkan nanti searching ya di Google Dan saya yakin langgam.id pasti udah tahu semua Nah yang gak tahu mungkin kurang referensi saja Jadi langgam.id ini portal berita cukup terkenal saat ini di Indonesia Dan memang usianya masih mudah sekali, masih 2 tahun Baru kemarin berulang tahun Sebuah kehormatan bagi saya Diberi tempat untuk Bicara tentang hukum Di langgam.id ini Dalam acara BCL Law Talk Nah Kawan-kawan semua Rekan-rekan semua Masyarakat Sumatera Barat Terutama Kalaupun sampai ke Indonesia Mudah-mudahan ini Bahkan mendunia ya Karena kalau Media online itu kan gak ada batas negara ya Jadi bisa diakses dimanapun Bagi yang mengerti bahasa Indonesia dan bahasa Minang mungkin Hari ini kita akan mulai diskusi Sesuatu yang hangat dan juga mungkin Menjadi tanda tanya bagi kita semua Sebagai warga negara Indonesia Dimana kemarin secara simbolis Sudah dimulai Vaksinasi ya Beberapa hari ini Luar yang lalu ya kalau gak salah Itu diawali dengan penyuntikan perdana Pak Jokowi ya Selaku Presiden Pemerintah Sudah menandakan Dimulainya program vaksinasi Untuk mencegah Menyebarnya Virus Corona Ini saya pikir merupakan Sekian banyak usaha yang dilakukan oleh negara Untuk mengendalikan virus Corona Kontroversinya luar biasa Ada yang pro dan kontra Untuk itu Kita akan lihat ini dari perspektif hukum Terutama hukum kesehatan Bersama saya Sudah hadir Bung Firdaus Giezo Beliau ini menarik ya Background S1 nya itu Hukum agama Sariah S2 nya itu administrasi publik Kalau saya bahasakan Tapi Administrasi publiknya itu Lebih dekat ke hukum Hukum publik lah Nah nanti Kita akan gali Jadi tidak Mespesialisasi Terhadap hukum pidana Tata negara Ataupun Administrasi negara Tapi Beliau mespesialisasi Hukum kesehatan Jadi studi S2 nya Di Universiti Kebangsaan Malaysia Dan sudah hadir bersama kita Itu Bung Firdaus Giezo Hari-harinya juga Mengabdi di Universitas Eka Sakti Salah satu kampus Yang sudah cukup tua Di Sumatera Barat Dan Berasal dari Tanjung Barulak Silahkan di searching di google Lagunya terkenal Barulak Tanjung Barulak ya Barulak Barulak BCL Talk Akan mulai diskusinya Mohon maaf Ini di awal agak tegang Karena sudah lama Tidak Sudah tidak tayang Jadi mungkin Sendinya masih Belum melentur ya Bung Firdaus Bung Firdaus Mohon dijawab Kalau BCL Talk itu Kita bicara ya Muncul dari pertanyaan-pertanyaan saya Pertanyaan pertama Secara hukum Vaksinasi itu Hak atau kewajiban? Begini Ini Yang Sekarang menjadi Apa Dinamika di tengah masyarakat Apakah Vaksinasi itu adalah Hak dan Kewajiban? Nah Kalau saya melihatnya Di tengah hak itu ada Kewajiban Nah Di tengah hak ada Kewajiban Ini menarik ya Tidak bisa berdiri sendiri Iya Kalau hak-hak saja Kewajiban-kewajiban saja Jadi Di tengah hak Muncul kewajiban Ya berbeda dengan pemilu ya Dengan hak konstitusi itu ya Itu hanya hak saja Tidak ada kewajiban Buktinya Bagi mereka yang tidak mencoblos Kan tidak ada sanksi Betul Nah Sekarang kan ada sanksi yang menunggu Sekalipun Sekalipun sanksi itu diperdebatkan Nah Tapi kita kan Serbuka juga sebagai orang hukum Bahwa undang-undang itu Kalau saya membahasakannya dulu Undang-undang itu Ada kalahnya kalah cepat Tapi dibantah oleh kawan saya Yang orang HTR Bukan kalah cepat lagi Tapi pasti kalah Oleh Zamannya Tertinggal Tertinggal oleh zamannya Bahasanya seperti itu Oke Kalau Bicara misalnya Tentang kesehatan itu Selalu dibaring Antara hak dan kewajiban Ada hak pasien Ada kewajiban pasien Dan kemudian Ada hak pasien Dalam undang-undang 1944 Tahun 2009 Tentang rumah sakit Di situ ada 18 hak pasien Terakhirnya itu adalah Otonomi pasien Kajiannya kan seperti itu nanti Ya Otonomi pasien itu adalah Dimana pasien itu Berhak menentukan Tindakan yang terbaik Untuk dirinya Setelah dokter memberikan Beberapa informasi Tentang penyakitnya Dan tindakan Dan risiko-risikonya Nah Dia punya hak Untuk mengatakan Tidak Sampai memilih dokter Dan memilih rumah sakit Atau Sebelum itu Sikan opinion Samalah sebenarnya Cuman dalam hal ini Ya Saya menalogikannya begini Bakcer Lais Gitu Pasien itu Bisa menolak Artinya seperti Keluar di rumah sakit Misalnya sedang berobat Kemudian pasien minta Saya tidak mau berobat disini Saya pulang saja Di rumah Boleh Secara akum itu boleh Kapan dia gugur haknya Ya Nah Ketika Kondisinya tidak memungkinkan Nah tentu ini medis yang bisa menentukan Kapan kondisi seorang tidak memungkinkan Misalnya Yang keborato Tentap di Badannya Tidak mungkin dibuka Nah itu kalau diizinkan oleh dokter Justru dokter yang salah Tentu jurus sulpidana itu Nah Benar ini Jadi praktik sehari-hari kita Kita akan juga mengalami ini Pada kalanya kita minta pulang Sama dokter Atau biar rumah sakit Mereka tidak mau Tidak mengizinkan pulang Artinya walaupun pulang itu hak kita Begitu medis mengatakan Anda tidak layak pulang Dan Anda melanjutkan Pengobatan di rumah sakit Mereka bisa menahan kita disitu Faktanya begitu ya Ya kayak kemarin lah Pengalaman kena corona ya Kita Minta pulang kan Isolasi di rumah saja Tidak boleh katanya Sebab itu kan mengancam Karena hukum tertinggi itu kan keselamatan Artinya Kalau medis mengatakan Ini mengancam kesehatan pasien Misalnya-saya medis Ah disitulah munculnya kewajiban itu Oke Artinya pasien patuh disitu ya Oh sepatu disitu Nah analogi ini penting ya Karena memang kemudian Sehari-hari sebenarnya Kita dalam hak pasien itu Sebenarnya juga tidak mutlak juga Artinya Termasuk juga Dalam konteks corona Kita mau isolasi mandiri di rumah Atau tidak Kan dijemput ya Kalau memang kemudian Biar Apa Mas sakit mengatakan Kita tidak layak untuk isolasi di rumah Mereka di Pada kondisi tertentu berubah Itu jadi banyak Oke 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 Nah Silahkan lanjut Ya sekalipun yang isolasi tadi Sebenarnya Kan karena Ada beberapa faktor tuh sebenarnya Boleh atau tidak Itu sebenarnya di rumah Atau tidak Yang menyinggung Sedikit menyimpang itu ya Abang Cerles Kalau menurut saya itu kan Kesediaan Fasilitas kesehatan itu Karena beberapa negara Seperti Malaysia itu Memang mereka tidak membolehkan Untuk rumah Kenapa Karena dalam kondisi normal saja Kita tidak Bisa disiplin soal itu Nah kenapa Karena saya pikir begini Hak Hak intelektual Ini sektor kesehatan ya Di subsektor kesehatan Ini hak intelektual itu Dengan Apa itu sangat jauh sekali Dengan usyarakat itu Sama di sini jauh sekali Kondisi normal saja Kita tidak bisa seperti itu Jadi berbahaya itu menurut saya Dan kemudian Kembali kepada vaksin ini Bang Apakah Berhak menolak Atau tidak Menurut saya Dalam kondisi seperti ini Kita tidak berhak menolak Oke Kenapa Karena memang Kondisi normal itu Tidak memang Tidak bisa diselesaikan Dengan Cara yang normal pula Harus dengan Darulat pula Oke Ini menarik Jadi Meskipun Ada hak kita Untuk menolak Divaksin Tapi dalam kondisi hari ini Tidak tepat Tidak dapat Dikatakan itu Hak Untuk Menolak Divaksin Artinya sudah berubah Sama seperti yang tadi ya Sudah menjadi kewajiban kita Untuk Divaksin Nah pertanyaan terikutnya Kalau ini wajib Kalau ini wajib Tentu kan Saya membayangkan begini Tidak serta-merta Juga wajib kan Ada perasarat-perasarat juga Negara kan juga harus Sampai pada Titik tertentu Dia wajib Tentu ada perasarat-perasarat Kira-kira apa sih Perasarat-perasarat Yang kemudian harus dipenuhi Sehingga vaksinasi ini Menjadi wajib kan Tidak serta-merta saja Anda wajib vaksin Di tengah kemudian Ya mohon maaf Ketidak percayaan masyarakat Terhadap Mungkin kualitas vaksin Kehalalan vaksin Ektivitas Dan macam-macam Kita kan sekarang Kalau bicara sistem hukum Itu kan Biasanya kan ada Tiga secara komposisi Yang pertama Itu adalah Substansi Laus substansi Substansi hukum Kita kaji normatifnya Normatifnya Menurut saya itu sudah ada Pasar 14 itu Endang-endang 19 Pasar 19 Kita bisa pakai Ya Itu salah satunya Berarti ada dua disini Kan Sangsi hukumnya Sudah saya mirip Itu selesai tahun penjara Ya tapi Artinya Legal standingnya itu Sudah ada itu Sekalipun Untuk penelaran hukumnya Penafsirannya bermacam-macam Ya kan Dan pada akhirnya Kalau tidak bisa Saya sepakat saja Yang dikatakan oleh Wakil Menggumham itu Pada akhirnya Kalau saya Penegakan hukum itu Tidak bisa dilakukan Ya Dipidana Enggak gitu Tapi Kita harus Kaji ulang lagi Kalau hukum itu Apakah untuk Membenyarakan orang Atau untuk Menyelesaikan masalah Ya Nah Kita lihat Kalau substansinya Memang kita sudah lengkap Dibandingkan beberapa negara ya Substansi hukum kita Saya ingat kata profesor saya Ketika bimbing tesis itu Negara itu hebat kan Tanting patah pun diatur Tapi kok gitu-gitu saja Tapi kan itu tidak serta-merta Oh Negara undang-undang Jadi Undang-undangnya banyak Tapi itu tadi Undang-undang dibuat Dilanggar katanya Iya Tapi kan ada persoalan juga Kan ada Ada konflik antara Undang-undang Dan segala macam Dan kemudian Ada penegakan hukum kita Jadi Struktur hukum Dan kemudian Law karchernya juga menentukan Nah itu menurut soalannya Kan Kesehari-hari kita itu Kita harus jujur juga Ya Bahwa Untuk Budaya hidup sehat Itu Ya dicatatat Nah kemudian Sampailah pandemik Jadi sebenarnya Seluruh negara sih Kocer kacir soal ini Ya Termasuk Negara seperti Amerika Sampai juga Di dalam konteks Penanganan Covid warganya Sekalipun Budaya hukumnya Sudah menurut Sudah terbuka Sudah terbuka itu ya Cuman Yaitu tadi Tidak ada negara Yang siap Sebenarnya Apalagi negara Yang memang Hukum Kesehatan ini Jadi barangnya Langkah Saya ingat Sebuah Apa Ini Ingkapannya begini Bang Kesehatan itu Unik Uniknya kenapa Kita kan tidak tahu Kapan kita sakit Dimana Kita sakit Kemudian Berapa kos yang akan Dikeluarkan Apa Dianosisnya Kemudian Apa tindakan Dan kemudian Apa risiko dari Tindakan Dan pilihan-pilihan Yang lainnya itu Dan risiko dari Pilihan-pilihan Tindakannya itu Yang tahu ini adalah Orang medis Kita bayangkan Kalau ketemu dengan Orang medis yang Mentalnya buruk Kan begitu Nah ini yang Tidak terkawal Selama ini Jadi barang mahal Dan edukasi kurang Sehingga Ya ujungnya begitu Kita pulang dari rumah sakit Biasanya kan Kita kan bukan bercerita Beda ya Dengan negara-negara saja Memaju Lebih maju sedikit Dari kita Dalam Dalam tanda petik Mereka akan bercerita Apa kata dokter Ya jam 3 Nanti saya berserahan Kata dokter Begitu Saya begini Tapi beda dengan kita Apa Oleh-oleh yang kita bawa pulang Itu ya Seperti Pameo Us Rawatnya tadi itu Gini-gini Betul lah kata orang Jadi yang Sertensinya hilang Akhirnya tidak ada Medikan di sana Jadi kan sudah Ada nampak Beberapa faktor-faktor Sehingga kita sulit Lebih keteteran lagi Diketimbang negara-negara Yang sudah terbuka Persoalan medis ini Menurut saya begitu Jadi kerja kita itu Agak extra Tambah lagi Dalam kondisi Yang tidak normal Seperti ini Pemerintah dituntut Untuk bekerja cepat Sementara Undang-undang Yang tersedia Cuma Dalam kondisi normal Sehingga mereka juga Wanti-wanti Untuk melakukan itu Jadi Ini menurut saya Persoalan ini Sangat konferensif Jadi jalan keluarnya Menurut saya Ya Upaya seperti ini Pertama itu adalah Upaya Persuasif Langkahnya Ya Tidak melulu Menegakkan Sangsi bendana Saya mau disitu Bahwa Vaksinasi ini Instrumen hukum kita itu Satu-satunya Memang kalau dibaca ya Ngeri ya Langsung pidana Pasalnya itu Menghalang-halangi Saya setuju ya Nanti dulu Kita bicara itu Jadi Kalau orang pidana bilang Ultimum remediumnya Pidana itu Kan upaya terakhir Masa ujuk-ujuk Vaksin datang Lalu di Daftar orangnya Lalu Jangan mau Langsung dipidana Saya yakin Kemampuan kita mempidana Juga Perbatas Buktinya misalnya Dalam pendekatkan masker Sekarang juga Banyak Berapa instrumen hukum Yang kita punya juga Tidak bisa Jadi Saya ingin menginginkan Kita semua Bapak Ibu Kawan-kawan semua Meskipun ada ancaman pidana Tapi Bukan saya yang mengatakan Itu tidak akan efektif Itu agak sulit Untuk ditegakkan Karena memang Apa ya Cakupannya luar sekali Orang yang mungkin Dalam hari ini Menolak itu Ya mungkin Kalau kita mengambil Langkah yang Mudah Ya mungkin 50-50 lah Tapi Supaya ini berhasil Sebenarnya Satu poin adalah Bahwa vaksin Menjadi wajib Dalam kondisi hari ini Vaksin menjadi wajib Lalu kewajiban itu Berimplikasi apa Itu yang mesti Didiskusikan lebih lanjut Tidak serta-merta juga Berimplikasi Bidana seperti yang ada Nah ini yang Mau kita Nah lalu bagaimana Misalnya Kalau kita bandingkan dengan Vaksinasi-vaksinasi Yang sudah Sebenarnya berjalan juga Kemarin-kemarin Vaksinasi polio BCG Cacar Langsung kemacam itu Ya itu kan Sudah normal-normal saja ya Bisa dipersamakan Enggak seperti itu Kenapa Karena kan vaksin yang lain itu Juga Dalam tanah penting Ya itu kan juga Tidak ada paksaan Ada anak yang kemudian Lahir Kalau kita Lihat buku Buku KIA Ada beberapa vaksin Yang harus dia Subti Ada juga orang tua Yang sebenarnya Tidak mau bawa anaknya Ke sana Dan ada juga di Medsos saya baca Banyak juga yang Membangga-bangga Kan ada gerakan Anti-vaksin Anti-imun Anti-imunisasi itu ya Wah anak saya Enggak divaksin Semacam Ini juga mendistorsi Saya pikir ya Jadi sebenarnya Gimana sih Kita melihat vaksin ini Dalam hukum kesehatan Vaksin kan sudah jelas ya Registernya itu Kelayakan ujinya itu Kan ada di Balai Bepom Jadi setiap vaksin Yang masuk di Indonesia Itu layak Dikonsumsi atau tidak Itu kan melalui Uji kelayakan Melalui Bepom Nah sekarang ini Untuk vaksin di Indonesia ini Apalagi dalam kondisi Saat ini menurut saya Tidak mudah Saya tidak pesimis Soal ini Saya Saya sepakat mereka Dengan orang-orang Yang progresif itu Ya Yang pertama Kewujakan pemerintah itu Saya sepakat Ada baiknya Sekalipun ada Plus dan minusnya ya Bang ya Karena kesiapan masyarakatnya Dan kesiapan penegakan hukumnya Ya Jangan bermasalah kita ini Ya Cuman Dalam kondisi yang Apa Selama ini Intinya begini Kalau menurut Medis Ya Penelitian yang sampai hari ini Kenapa Karena memang medis itu Harus berangkat dari penelitian Jadi kalau tiba-tiba orang ngomong Vaksin ini begini-begini loh Tentu tidak serta-merta Kita bisa Katakan itu benar Kenapa Karena medis itu intinya Berangkat dari penelitian Intinya seperti itu Dia harus ilmiah Ya kalau pendapat-pendapat saja Seperti ada Yang berkembang di WAWA Ya Ada Ada apa Asosiasi dokter internasional ya Dunia itu Saya baru dengar Mungkin saja Mungkin saja saya Tidak update ya Tapi saya baru dengar Tapi saya lihat itu kan Pernyataan-pernyataan mereka Bukan hasil penelitian Dalam medis itu Tidak bisa dilakukan Bagaimanapun Tidak ada vaksin yang sempurna Sampai hari ini Itu dia Apapun vaksinnya Belum tidak ada yang sempurna Kita butuh waktu yang Vaksin itu butuh waktu yang panjang Dalam kajian medisnya Itu yang harus dipikirkan Ya harus pikirkan Ini bagusnya Bagusnya ini orang medis yang ngomong Orang Bepom yang ngomong Orang dinas kesehatan yang ngomong ini Nah Seperti Poli itu waktu 50 tahun Cacar waktu sekedar Sampai 100 Tahun itu Nah Sampai hari ini Catatannya Masyarakat kita Untuk mulai hidup sehat Dalam hal vaksin ini Kita memang tidak melek vaksin Sama halnya melek ansuransi kita Maka BPJS itu bermasalah Kita salah satunya ya Salah satu ya Kalau dalam hukum Berarti Volturnya Legal culture Kepatuhan Ya Ya budaya hukum Masyarakat hukum Bergandengan lurus Dengan ketidakpahaman Saya Orang-orang hukum sekalipun Yang paham dengan hukum Belum tentu sejudi vaksin Kenapa? Karena pemikiran tradisional ini Masih berlanjut Masih berlanjut Apakah itu salah? Nah inilah tugas Itu DPR kemarin Salah satu anggotanya Dari partai pemerintah Dokter lagi Dokter Anggota DPR Kalau menurut saya Sura-sura psikologis itu kan Kecemasan dia Nah kecemasan dia Melihat Kepastian disini Aman atau tidak Tapi kan Bukan pada posisi Sebenarnya dia menolak vaksinnya Saya melihatnya seperti itu Penafsiran kita kan Boleh saja berbeda Saya Saya welcome Karena kan itu statement politik ya Hati-hati juga melihat beliau Meski mendoktor Dokter Dia kan anggota Tapi kan kasihan juga Akar rumputnya Itu dokter Di telan menta-menta Ya Masyarakat kita kan Kadang-kadang suka begitu Ya Dalam kondisi seperti ini Perdebatan seperti ini Menurut saya tidak Diperlukan Kita kan Kita itu menurut Amerika Kan ributnya di media Itu yang kita Eksekusinya Itu Masalah Kejadiannya Kasian juga masyarakatnya Jadi masyarakat itu Kita harus Kita harus Jujur bahwa Sudah saya sebutkan tadi Bahwa Tingkat kesadaran Apa Intelektual Dalam kondisi kesehatan Itu masyarakat itu Sangat jauh Ditambah lagi Seperti itu Jadi Kita apresiasi Yang dikatakan oleh Anggota DPR Dari BDIB itu Itu semacam warning Warning Nah Tapi kan Sudah jelas Ya kan Substansinya itu Yang dikeluarkan oleh Bepom itu adalah Penggunaan Bapsim dalam kondisi darurat Itu harus kita pahami Ya Nah Sekarang ini kan Upaya preventif Apa langkahnya lagi Coba Di kesehatan itu Ada berapa upaya Upaya Apa Upaya Promotif Promosi ya Kemudian upaya preventif Dan upaya kuratif Dan rehabilitatif Nah sekarang kuratif Tidak bisa kita lakukan Kenapa Karena memang obatnya Tidak ditemukan Nah langkah yang dilakukan Di seluruh negara Yang pacar kacir hari ini Itu adalah Langkah Perventif Apa Perventif Nah pencegahan Vaksin itu kan Salah satu pencegahan Apakah Semata-mata kita Mengkonsumsi vaksin Lalu kita Terima Dari corona Kan tidak Ya Nah ilmu kan berkembang Kalau salah istilah Sariahnya itu Alam itu kan Mutagair Mutagair itu habis Ya kan Alam itu selalu berkembang Mutagair itu selalu Baru gitu Ini yang benar Dari kesehatan Beliau Bung Nizu ini kan Albumi Sariah Kita melihat Tadi gila Perspektif agama Dulu kan Di Sariah itu Jurusan saya Junayas Yaksa Hukum Perlana Dan Tata Negara Gimana ini Memelihat Vaksin Agama Dan peran negara Gimana Gimana Karena kan Kita itu kan Jujur aja ya Apakah semata-mata Secara agama Hanya persoalan halalnya Ya kan Padahal kan dalam Kondisi darurat pun Tidak halal pun Boleh digunakan Jadi Secara syariahnya Apakah semata-mata Masalah halal Yang kita Persoalkan dalam Konteks vaksin Kalau dalam Kaidahnya Kalau kita itu kan Keselamatan adalah Hukum tertinggi Oke Nah di dalam Hukum Islam Kita juga tahu Jadi Kalau Anda Boleh dikoreksi lagi ya Bahwa untuk Meraik kebaikan Ini kaidahnya Untuk meraih kebaikan itu Apa Untuk Menghindari Persoalan Menghindari Apa namanya Keburukan itu Lebih Bagus daripada Meraik kebaikan Nah Ini Kaidahnya kan sama Artinya Selalu Mengedepankan Keselamatan Jadi menurut saya Kalau sudah jelas Kaidah usul fikinya Dan kemudian Orang fikih Mengeluarkan Berbagai patwa Salah salah satunya Mui Yang lebih Foto Ya Dan Kemudian Menyatakan halal Menurut saya Sudah selesai Bersoalan Yang sekarang itu Yang saya lihat Itu kegambangan orang Ya kegambangan masyarakat Ini aman atau tidak Ya Aman atau tidak Saya setuju Ini halal atau tidak Halal atau tidak Aman atau tidak Selamat atau tidak Ini jangan-jangan Dan ditambah Ini juga Sedikit politis ya Ada preferensi politik juga Yang mempengaruhi kita Dalam menilai vaksin ini Karena memang ini kan Produk politik juga Nah Tidak salah juga Karena ini adalah Produk negara ya Jadi Dan pada petik Misalnya Fatwa Mui sendiri lah Kalau itu menguntungkan Kadang-kadang itu kan Dibawa-bawa terus Tapi kalau seandainya Kurang Distribui Mui-nya disalah-salahkan Padahal kalau kita Lihat secara Institusional Institusi apa Selain BPPOM Yang kemudian layak Mengatakan ini Boleh edar Institusi apa Selain Mui Yang kemudian mengatakan Layak Ini karena Sudah halal kan begitu Dari situ siapa Selain negara Yang kemudian Menjadikan ini Sebuah kebijakan Nah saya pikir Dari tiga hal itu Sebenarnya sudah lengkap Tapi memang kemudian Saya setuju itu Bahwa juga Ada kelemahan juga Di tim pemerintah Ya dalam konteks Meyakinkan publik Bahwa vaksin ini Aman dan selanjutnya Semacam itu Karena juga ada Salah satunya Yang dipersoalkan Ini asalnya dari mana Kan begitu Mungkin kalau Vaksinnya dari Eropa Mungkin Ya akan datang Misalnya merek lain itu Ya setimen-setimen Seperti itu Termasuk ada Harga-harga yang berbeda Berpengaruh juga Kan perperangan ekonomi Antara Cina dengan Amerika itu Ya betul Padahal Kedua-duanya kan sama saja Kepentingan mereka Dalam hubungan internasional Kepentingan mereka kan Kepentingan politik ekonomi Ya Jadi Tapi itulah yang kemudian Menjadi Bahan politik juga Jadi kita harus lepas juga ya Jangan Sekarang ini lah Kita kembali ke konteksnya Bahwa dalam Ilmu kesehatan Ya vaksin memang Satu tidak sempurna Lalu yang kedua Memang Vaksin ini Alat pencegahan Kan begitu ya Nah bahwa Kemudian ini Mau kita gunakan Atau tidak Ini yang kita Diskusikan secara hukum Tadi sudah dikatakan Di awal Bapak-Ibu semua Pertama-tama sekalian Pendengar BCR Talks Ya agak menarik ini Bahwa ya Meskipun Vaksinasi itu Hak Pada satu titik Tertentu Dia akan bisa berubah Menjadi kewajiban Apalagi dalam Tes menanggulai Kudisi gerak Sebentar Bang Charles Ya Secara empiris Itu Gubernur kita Sumatera Barat ya Gubernur Sumatera Barat Yang kemudian Gubernur terpilih Sumatera Barat Itu kan gagal Dipaksin Oh ya Nah artinya Sebelum dipaksin itu Ada rekomendasi medis Betul Nah artinya Disinilah tingkat keamanan Menurut saya Ada jenjang-jenjang Seperti ini Jadi tidak setermetal Seseorang itu dipaksin Ibu hamil misalnya Kan Ya ada persarat-persarat Tensinya Kalau itu yang dikhawatirkan Nah Menurut saya itu sudah selesai Sudah cukup itu Empirisnya Nah Membuktikan bahwa ini Tidak setermetal Disuntik Begitu saja disuntik Disuntik Nah maka prioritasnya ada Misalnya Di Sumatera Barat Sekitar 36 ribu itu ya Kemudian Diserahkan dulu Ke Kota Padang 18 ribu 3 ribuan Di Pesel Dan kemudian Bulan Februari Baru dilanjut Di Sumatera Barat Nah jadi Dan kemudian Ya Apa namanya itu Fakta hukum Dan kemudian Fakta sosialnya Pokoknya Nyatakan bahwa Ada orang yang tidak bisa Divaksin Ya secara medis gitu Nah ketika Iwan Parit Nogumenua Sumatera Menunjukkan surat Akumulasi dari dokter Bahwa tidak ada vaksin Disitu menurut saya Itu adalah keamanan Ini harus menjadi Notis bagi Kita yang akan Calon-calon Ini penting juga Bagi masyarakat semua Bahwa memang kemudian Kita itu tidak serta-merta Keluar nama di daftar Lalu besoknya langsung disuntikkan Tentu secara medis Kita akan diuji juga Kelayakannya Dan memang Kalau kemudian Yang tidak layak Pasti akan dibudah Untuk dilakukan vaksinasi Jadi Wajib seperti Yang kemudian Dibadakan Tiba-tiba saja Langsung dibidana Kita tidak juga Jadi itu yang penting Dan saya pikir Dalam konteks promotif Karena memang Pemberian vaksin Juga bertahap Yang belum divaksin Kayaknya menunggu-menunggu Beliau-beliau sudah divaksin Kira-kira Muncul reaksi Ya Wah ada segala macam Secara manusia Kita memang Saya yakin Abang juga Kalau nanti dismasin Kita sambil menunggu Ini Apa Degup jantung kita Sering juga tidak terasa Bahwa vaksin itu Menimbulkan kereaksi Kan ya Kita lihat ya Kita divaksin Demam-demam Resiko dari tindakan medis itu Pasti ada Nah sekarang ini Kalau Bagaimana memastikan Itu memang Muni resiko Kalau muncul resiko Apa tanggung jawab negara Nah ini dia Risikonya ini Seperti apa Kalau misalnya Risikonya itu Memang murni resiko Bagi tenaga kesehatan Tidak ada masalah Jadi lepaskan dia secara hukum Kan begitu Nah kemudian Yang harus dilakukan negara itu Susah juga jawabnya Ini kan masalah Jadi ketika kita Ini kemarin kejadian Karena ini kan soal nyawa Oh ada yang Kemudian setelah divaksin Tiba-tiba lupuh Waktu kasus polio Lalu ada juga Yang kemudian Tiba-tiba muntah Ini jadi masalah pribadi Kalau salah tanggung jawab Tentu besar tanggung jawab Tapi secara hukum Tidak Kalau memang Di medis ya Kalau memang itu Murni resiko Jadi Tentu Dia akan bebas Dari jarak temuk Kalau tanggung jawab Tentu Jadi korban Itu masalahnya Kan dari pasien Jadi korban kita Secara hukum Kita udah tiba-tiba sakit Pasti negara merawat Kalau secara Risiko yang fatal Kalau secara kesehatan Tindakan yang buruk Itu kan bukan hasil Tetapi proses Oke Ini proses Proses dia Sama lah di operasi ya Begitu gagal operasi kan Ya dia tidak serta-merta Dia dikatakan malpraktik Tapi kalau prosesnya misalnya Terpenuhi Terpenuhi Misalnya ada Ada SIP-nya Dan orang yang memenuhi saran Dan kemudian Informat konsennya Terpenuhi Dan kemudian Pasien itu benar-benar Paham Dari informat Informasi yang diberikan dokter itu Dan kemudian dia memutuskan Dalam keadaan tahu itu Berarti itu Murni resiko Ya sekalipun Kita juga ya Itu resiko Ya dalam tanda petik Nah memenuhi risiko Inilah yang harus Dibayakan oleh Pemerintah Tapi saya sudah Katakan tadi Sampai hari ini Belum ada Vaksin yang sempurna Yang sempurna itu Kemudian Betul juga itu Narasi yang harus Dibangun Ya bahwa kita memang Harus bersama-sama Untuk menanggulangi Ini Ya ini kan Menanggulangi Ancaman-ancaman ini Oke Sedikit lagi Terakhir Untuk Risiko tadi ya Saya agak Konsen disitu Jadi kalau Seandainya memang Pemerintah Jadi Pemerintah sudah bisa Menjelaskan informasinya Secara detail ya Dan saya pikir juga Kualitas vaksinnya Seperti yang kemarin Juga Dipertanyakan ya Akhirnya sudah Mungkin sambil berjalan Ini kan kita lihat Reaksi kepada beliau-beliau Yang sudah divaksinin Nah beruntungnya kan kita itu Nah Bagi kita nanti Seandainya terpilih ya Tentu Itu kan akan Memenuhi Perasarat-perasarat Tetap itu juga Untuk bisa dipaksin Dan lagi-lagi Itu tidak serta-merta Kemudian kalau kita Tidak menuhi syarat Ya pasti Akan di Apa ya Ditunda Atau kemudian Mungkin dipaksin Di lain waktu Nah pertanyaan berikutnya adalah Kalau Sekarang sebagai Masyarakat Ya Sebagai masyarakat Seandainya Datanglah Giliran itu Gitu Apa yang kita Berlakukan Saya secara Pribadi siap Dipaksin Oke Kenapa Karena ini adalah Demi keselamatan Nah setiap orang kan Sebenarnya Khawatir dengan Keselamatan dia Tetapi setelah Tapi intinya Kesehatan itu kan Berangkat dari penelitian Nah Kemudian Dengan memenuhi Berapa standar-standar Register itu Secara hukum Saya 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 secara pribadi Siap untuk dipaksin Nah Tapi tidak terlepas Negara Harus Memas Mengawal ini Kebijakan ini kan Harus dikawal Ya ini kan Orang-orang medis Kita Kita percayakan Ini ke orang medis Tapi Kita harus mengawalnya Jangan ditafsir Yang lain-lain ya 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 Oh medis begitu Begitu Itu kan Kalau prioritas vaksin Terakhir Prioritas vaksin Siapa sih Yang diutama Kelompok remitan Tadi yang Mungkin yang Disampaikan Dalam pemerintai Betul Ya Kalau Utamanya itu kan Yang tidak boleh Itu kan Orang yang sudah Pernah Dijangkit Sekarang kan Yang prioritas itu kan Misalnya kan Apa Kemudian juga Ya prioritas itu kan Sebenarnya mereka Yang punya mobilitas tinggi Oke Itu intinya itu Kalau yang harus saya Mobilitas tinggi Mereka yang Sentuh dengan publik Dan kemudian Itulah yang Ya Yang Yang Artis sebenarnya Belum berita Itu kan publik figur Sangat membantu itu Oh itu untuk Sebagai penarik ya Penarik Pembahasanya itu Tetapi itu Menjurkannya lah ya Bagus juga itu Mereka jadi lelawan Seperti itu Menyatakan bahwa Fasin ini Memang sudah Dilegukan kajian Kalau soal risiko Kita sudah terpuntak risikonya Dan itulah yang harus dikawal oleh negara Oke Dan itu sudah terbaik Menurut saya Jadi dalam konteks ini Mari kita berhenti dulu Untuk berkata apa ya Ini sikap politik Yang kekosan atau tidak Tapi Kita harus punya literatur Tentang ilmu kesehatan Dan hukum kesehatan yang benar Lalu yang kedua Kita serahkan pada ahlinya Kan gitu Jadi Kita hari ini melihat Ini dalam perspektif kesehatan Bahwa benar ini adalah hak Tapi satu titik Ini akan berubah menjadi kewajiban Di mana kemudian Kesehatan bersama itu Adalah hukum yang tertinggi Kan itu ya Ini yang penting Sama-sama kita Sadari Jadi Kita juga tidak berharap Instrumen wajib Yang kemudian digunakan Yang ada di dalam undang-undang kita Itu digunakan negara Serta-merta Jadi Negara juga harus mempersiapkan Segala sesuatunya Apakah itu promotif Ya Belum langkah Sosialisasi dan segala macam Sambil juga membangun kesadaran Dan juga meyakinkan masyarakat Bahwa vaksin ini memang Langkah terbaik dan Aman Begitu ya Saya pikir itu saja Diskusi kita hari ini Bersama BCLOTOB Walaupun saya rada-rada Mengerti rada-rada tidak juga ya Tapi secara hukum Kira-kira seperti itulah Mudah-mudahan Bisa mencerahkan kita semua Terima kasih Ibu Kita bisa sehat selalu Dan tetap 3M Memakai masker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Salam BCLOTOB Selamat menikmati Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu